Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Mak cek bice pemirsa PalTV Di seluruh Sumatera Selatan Dan penjuru tanah air yang nonton Langsung dari PalTV Ataupun juga nonton dari Live streaming Youtube ataupun Facebook Apa kabar? Pagi hari ini kembali kami menyapa Dari Studio DupalTV Memang punya kita di acara Yang selalu dinanti setiap pagi Yaitu Halo Palembang Karena memang setiap harinya kita menghadirkan Narasumber-narasumber yang ini Bakal menunjukkan informasi Dan bukan cuma informasi mak cek bice Tapi juga inspirasi nih Untuk seluruh warga di Sumatera Selatan Pagi hari ini Senin 24 Juni Daun 2024 Merewang bersama kemang cek gai Dan aku cek fily Jadi tentunya kita berduo Senang sekali bisa kembali lagi Menyapa pemirsa yang ada di rumah Dan tentunya benar Kata cek agai tadi Bahwasannya hari ini kita sudah mengundang Narasumber yang inspiratif Dan narasumber ini akan berbagi informasi Untuk kita semua Betul sekali Jadi pagi hari ini mungkin Mang cek bice Meme bapak Yang mungkin agak nyantai nih Karena sudah masuk musim libur sekolah Ataupun lagi Planning nih Planning kiro-kiro bakal Liburan kemana Nah di Pertengahan tahun ini pastinya Karena ini kan liburnya lumayan panjang nih Benar Anak-anak mulai masuk di pertengahan Juli KG Nah ataupun juga Ibu-ibu yang lagi ngerencana ke kiro-kiro Sepanjang libur ini gak masa apa sih Nah ini tepatnya nih Kadu bingung juga kadang ya Kalau misalnya hari ini Nalasa apa lah kiro-kiro Kayaknya pengen fresh deh Pengen masak menu-menu yang baru Tapi masih bingung juga Nah hari ini kita bakal bahas Menu-menu khas dari Sumatera Selatan Dewi Bersama dengan Dua narasumber yang sangat luar biasa Dengan tema Strategi menjaga aset warisan kuliner sumsel Di masa kini Atau masa Gen Z ya Dan langsung saja kita sampai Yang pertama ini ada Brand ambasador Bumbu Mawar Merah Yang pertama selamat pagi Untuk Safe Aria Apa kabar Safe Aria? Luar biasa pagi juga Wow Ini udah berkali-kali ya Safe Aria di Eval TV ya Bentar lagi jadi presenter kayaknya Dan nantinya kita yang jadi bitan tabu Iya Nanti kan ya Jadi kita akan collab lagi Dengan Bumbu Mawar Merah Betul ya Safe Aria? Iya Nah dengan program yang Bakal jauh lebih menarik Iya kan Tetap dengan Safe Aria nih Nah di sebelahnya Ini juga ada Safe Dengan topi yang sama tingginya Bener Karena orang tua Oh lebih tinggi Betul Betul Harapannya lebih tinggi itu Harapannya lebih tinggi Karena kalau dari rumah Mungkin gak terlalu kelihatan ya Karena latarnya putih ya Ini memang pakai topi Bukannya apa namanya Pakai penutup yang lain ya Jadi bener-bener Karena ini belakangnya kan putih ya Jadi agak terlalu kelihatan Bener Jadi kayak agak terlalu kelihatan Apa kabar untuk Safe Aria Marna Sonjaya? Luar biasa Luar biasa Nah Bang Cebi Ce Safe Aria Marna Sonjaya Ini merupakan Bukan cuma sekedar Safe aja Iya Tapi juga seorang dosen Betul Bahkan kepala program studi Di seni kuliner Poltek Parpalemba Selamat pagi Pak dosen Selamat pagi Woy Aseh-seh skripsi hari ini Bener Aman-aman Atau lagi sedang hari ini Oh Rahal juga Jadi mahasiswa-mahasiswanya lagi senang sekarang Karena Berasanya lagi pergi Betul Lagi nonton nih Jangan-jangan ya Bener Kawan-kawan mahasiswa Nah jadi hari ini kita nih bakal bahas Strategi menjaga aset Orisan kuliner sumsel di masa GNZ Tapi sebelum itu Mungkin Kita kenalan dulu ya Lebih Dekat lagi nih Dengan sosok-sosok Safe ini Kalau Safe Aria Sekarang sibuk apa nih? Ngamen ya Pindah jurusan ya Sepi ya sekarang ya Sambil masa sambil ngamen Kalau doang tuh start time ya Ngamen masa lah Ngamen masa Oke Jadi lebih ke Apa ya Banyak kerjasama dengan Pemerintah juga Dari Dinas UKM dan Kooperasi Yang ngisi-ngisi pembinaan Ke OJK juga Sama Bank BI Lebih ke Penetrasi produk juga Karena sebagai brand ambasador Bumbu Masih aktif disitu juga ya Iya Masih aktif disitu Kita juga masih terima Pesenan-pesenan Kerjasama collab-collab Dengan orang-orang yang pengen Dapet resep Iya Untuk open restoran Masih dong? Iya masih Kalau Apa Sebagai konsultan F&B Masih itu Luar biasa Luar biasa ya Sekali jadwal chef area ini ya Tolong gak minat Rasu juga luar biasa Nyong Beler Perhari ini Sudah 23 lah 23 hotel dan resto yang dipegang Wow Susah man 25 hotel Belum Belum HG ini minta lo Kak Chef Jadi jangan disebut Gak lo Beda Beda ini Beda jalan Beda jalan Tapi luar biasa Ini padat sekali Jadwal dari chef area ini ya Mulai dari konsultan juga Tadi Juga ngisi-ngisi acara Nah kalau untuk Ngisi-ngisi seminar Itu sudah berlangsung Berapa lama chef? Udah dari Dua tahun inilah Kalau ngisi seminar Oh Lama juga seminar Siapa ya dua tahun ya? Bukan Biasanya dua hari Bagi seminar Bukan Dua tahun inilah Dua tahun Kalau Apa Namanya Kalau sebagai brand Amasador Udah beberapa kali sih Udah dari Beberapa perusahaan Termasuk Unilever Dan sebagainya Sekarang Pegang Dua produk Eh dua Dua brand Kalau sekarang Di Bumbu Mawar Merah Sama Indo Food Indonesia Wow Lapa nge Bener Cair ya Berapa lah itu Lagi kita lihat Rekat nih Chef Aria berapa lah Karena memang Chef Aria ini Aktif juga Di social media Aktif di Pemerintahan Event-event Makanya juga ini Dilirik-lirik oleh Brand-brand ini Berbutan nih Sama Chef Aria nih ya Karena persalahan Brandingnya Kuat udah Betul Nah kita kenalan Sama yang disebelahnya Pak dosen Chef Arief Marna Sonjaya Boleh Diceritakan Kesibukannya sekarang Apakah emang Ngejar aja Silahkan Chef Iya Kebetulan Sekarang ini Saya sebagai dosen Khususus di Prodi Sini Kuliner Dan alhamdulillah Sekarang ini menjabat Sebagai Kak Prodi Sini Kuliner Di Politeknik Pariwisata Pelembang Nah kebetulan Juga di satu sisi Yang lain Saya juga sebagai Wira usaha Kebetulan Usaha untuk Roti Nah kebetulan Kita ada Roti panas Oh Oh Kodbreed nih Iya Jadi memang Kebetulan Kita udah Apa namanya Di beberapa tahun ini Tapi sementara ini Kita masih sambil dengan Online juga Untuk pemesanan By order ya Iya betul Kita taruh juga Di beberapa kantin-kantin Sekolah Oke Jadi kesibukannya Sekarang itu Dua hal itu Yang memang Sekarang ini Karena di Kampus pun Sedang sangat padat sekali Sudah berapa lama Mengajar Ngajar Kalau di Kualtek Per Lima tahun Sebelumnya Juga mengajar Di SMK Kurang lebih Setelah Lapan tahun Wow Jadi memang Lama di dunia pendidikan Nah sebelumnya Baru di hotel Oke Dan akhirnya Sekarang sudah menjadi Kaprodi Oke Dengan perjalanan Yang begitu panjang ya Cef ya Alhamdulillah Tapi kalau untuk Mengatur jadwal yang Begitu padat Cef Tadi kan juga Sibuk ngurusin Bisnis ya Online Hotbread Dan juga Nantinya bakal ngajar Itu gimana sih Cef Jadi kebetulan memang Itulah yang paling Tantangannya ya Tantang terbesarnya Bagaimana kita mengatur Mengerans di kampus Kewajiban utama Lalu ada kewajiban di luarnya Ya kita bagaimana Mulai dari Perencanaan dan Organisasinya Yang kita atur dengan Semaksimal mungkin Jadi pembagian tugas Dimana kalau buat dirawati Juga sudah ada Karyawannya Oke Nah di kampus Kita yang penting Sudah punya planning dari awal Yang menjalankan beberapa Rekan-rekan yang lainnya Jadi kita sambil Mengemas ya Tapi yang terpenting di awalnya Itu yang kita membagi tugas Kepada teman-teman Betul Betul Karena fungsinya udah manajerial Ini kalau Kak Prodi ya Betul Tapi tetap mengajar juga ya Mengajar Memang megangnya adalah Di kuliner juga Langsung Di kuliner Luar biasa Orang-orang sumber kita hari ini Gak sabar Bukan minta loka hari ini Bukan minta resen Bukan Tapi tertampar juga ini Sebenarnya Hagai Karena menghadirkan Orang-orang yang hebat Di dunia Masak Sedangkan Si Toh ini Cak Mano Tidak kasih bekas tamparannya Belum Tertampar tadi Belum Dalam hati Semental Nah Safe Arief Ini Menekuni dunia kuliner Dari kapan nih Apa faktornya Kalau boleh tahu Latar belakang Dari Awal itu Memang dari orang tua Dari papa itu Orang tua itu Adalah memang Dia F&B Jadi mulai dari F&B manager Terakhir Di hotel Area apa namanya Di Terakhir itu Bukan Hotel ya Di hotel Borobudu Di hotel Borobudu Di Jakarta Terakhir Dan disitulah Memang sering ikut Ikut part time Ikut masak Ikut terjun Kadang-kadang masih kecil pun Gabung ke kitchen Kan Karena mungkin dulu Diizinkan masuk Akhirnya Coba-coba Dan akhirnya terbawa Sampai ke SMK-nya Memang dari SMK Tata Moga Oh SMK udah pilih Tata Moga Lalu Ikut pada saat itu Dapat beasiswa Di STP Trisakti Wow S2-nya disana Sampai S2 disananya Luar biasa Ini pentingnya ya Jadi untuk orang tua Mangcebice Minus Apal TV Untuk juga Sekali-sekali aja Anak untuk tempat bugawi Betul-betul Jangan sampai tidak tahu Karena siapa tahu Merupakan minat yang sama nih Benar Dari potensinya Dari kecil Oh rupanya ini minatnya Sudah ke Taboga Atau ke olahraga Atau ke entertain Nah sehingga Sehingga dari Sejak dini Benar Bahkan bisa Berprestasi Benar Dapat beasiswa Dan lain-lain Tidak susah lagi Ngebentuknya Betul Karena kan kalau kita nih Aik kuliah Nggak masuk jurusan apa ya Dari kuliah yang bingung Dan ternyata pas bugawi Itu sangat jomplang Dengan apa yang kita Pelajari Pengalaman 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 sudah Pak Pol Di luar bayi Kita cerita Jadi pelajaran ya Luar biasa Nah kita masuk ke tema nih Jadi hari ini kita akan bahas Strategi menjaga aset Warisan kuliner Sumatera Selatan Di masa genzi ini Jadi memang Sef Arya Dan juga Sef Arief Kuliner Sumsel ini Adalah salah satu Destinasi wisata Betul Jadi kalau ke Palembang itu kan Orang bukan lagi nyari Tempat wisata Untuk alamnya Ya kita harus ke pagar alam Dan lain-lain Jadi ke Palembang ini selalu Wis kul Wisata kuliner Nah dan emang Selalu akan menjadi khas Kayak Pempe Martabak dan lain-lain Nah kalau Sef sendiri nih Dari kacamata seorang Sef Gimana nih Melihat kondisi Warisan kuliner Sumsel Di era sekarang Sef Arya dulu mungkin Oke Pada dasarnya Kami sebagai Sef ya Apalagi kita domisili di Palembang Jadi memang Kita harus Sangat menjaga Warisan-warisan kuliner Apalagi di masa-masa generasi Yang saat ini ya Mereka udah Terkontaminasi ya Terkontaminasi dengan Masakan-masakan dari luar Kayak gitu Kayak Korean food Japanese food Dan sebagainya Cuman Apa Disinilah tantangan bagi kami Apa namanya Bagaimana caranya Untuk bisa Mensosialisasikan kepada mereka Untuk ngasih pengertian Ini loh Warisan kuliner Yang perlu kita jaga Yang bisa kita orbitkan Kemancanegara Ataupun tingkat internasional Kayak Pempe Kayak gitu ya Itu sih Dan punya potensi Untuk kesana ya Iya Jadi Kalau saatnya Sekarang nih Yang punya potensi Ke internasional Udah PNP Nah Bagaimana kita ini Bisa mengorbitkan Kayak Malbi Dan sebagainya Itu bisa naik Kanca juga sih Jadi Bagaimana strateginya Ya itulah tantangan Bagi kami Untuk sef Oke Kalau sef Arief Gimana melihatnya Iya Jadi Kalau kita lihat Sumatera Selatan ini Salah satu provinsi Yang memang Kuliner ini Sangat luar biasa Jadi Kalau memang Orang sementara ini Adalah mengetahui Hanya Pempe Padahal di luar sana itu Itu sangat banyak sekali Makanan-makanan yang lezat Betul Nah disinilah yang memang Bahwa Namun sayangnya Bahwa sekarang ini Tidak semua Makan-makanan Tradisional Di Sumsel ini Adalah bisa terangkat Nah yang ini Menjadi se-PR besar Buat kami Baik kami selaku Mungkin sebagai Sep di asosiasi Ataupun di dunia pendidikan Ini menjadi sebuah PR penting Yang memang bagaimana Sekarang ini adalah Kami sudah mulai Menggaungkan Menggaungkan Yang namanya adalah Gastronomi kuliner Sumsel Gitu Nah jadi bahkan Sekarang ini Di tingkat nasional saja Jadi sampai sekarang ini Saking untuk bagaimana Mempertahankan Warisan-warisan kuliner kita ini Sekarang Di 2 tahun kebelakang Seluruh lomba-lomba Seluruh lomba-lomba Baik internasional Ataupun nasional Pasti temanya adalah Nusantara Food Namun penyajiannya modern Nah jadi bahkan di internasional pun Sial international competition Salon kuliner Itu semuanya sekarang Sudah mulai mengangkat itu Jadi sekarang sudah mulai Alhamdulillah Mulai dari dunia pendidikan Para asosiasi Sep dan juga mulai Sampai ke Pemerintah sudah mulai Mlek terkait Bagaimana pentingnya Menjaga warisan ini Nah ini menjadi Sebuah PR besar Sehingga Kami di dunia pendidikan Pun salah satunya Tadi Bahkan Matah kuliah kami sekarang ini Ada penjirikasnya Itu adalah Matah kuliah Gastronomi Kuliner Sumsel Itu yang memang Kita khususkan Untuk mempertahankan Bagaimana warisan Kuliner Sumsel ini Bisa tetap terjaga Dan bisa dikenal Oleh generasi Z Ya atau generasi Yang memang adalah saat ini Kurang lebih seperti itu Wow Bahkan dibuat Matah kuliah khusus ya Betul sekali Karena memang concern Dari pihak pendidikan Dan juga pemerintah Mungkin pastinya Karena ini Poltek Park Untuk menjaga warisan Aset kuliner ini Karena memang Jangan sampai Nanti malah diklaim Oleh negara lain Betul sekali Betul Tiba-tiba Oh ini Malbi datangnya dari Malaysia Gila Gila Dari Brunei Betul sekali Betul Karena memang ini Menjadi satu Kekayaan ya Sebetulnya ya Kekayaan dari Sumatera Selatan ini Dewe Nah sebenarnya Kalau dari Chef Dewe nih Kalau kita ngomong Makan khas Palem Pastikan Ada pempek model Dan lain-lain Betul Nah selain itu Mungkin ada Yang mungkin Mangcek-bcek kita Juga agak kurang Akrab nih Dengan Makanan-makanan khas Apalagi Gen Z ya Separa Gen Z Oke Kalau Makanan-makanan Sumatera Selatan itu Banyak sekali ya Mungkin Kita juga Tidak begitu Apal Tapi ada yang Sejenis Kayak bekasam Kayak gitu Terus ada juga Kerutup Pernah lihat kerutup? Tidak tahu Kerutup itu Masakan khas Oku ya Jadi dia itu Di masaknya Keletup sih namanya Kerutup dia Jadi masakan itu Kayak sejenis Pepes Terus dia Dipanggang di atas Apa Di atas tanggangan Itu kalau ditutup Dia akan bunyi Kelutup-kelutup Nah itu Ikan Iya ikan Itu masakan khas Terus ada juga Beberapa masakan Yang mungkin Kita perlu memperkenalkan Mungkin untuk Generasi zaman sekarang Dia tidak tahu Ini apa Bekasam itu apa Dan bagaimana Nah itu yang perlu Kita kasih tahu Ke mereka Oke Sefarif mau nambahin? Ya Jadi memang Kalau kita kaji kembali Masih banyak sekali sebenarnya Kita ini kurang lebih Ada sekitar apa 18 18 17 17 ya 17 kota Atau kabupaten Kemarin saja kami Sempat mengadakan Suatu penelitian Terkait pindang Jadi ternyata Dari 17 kota Palembang Apa di kota Dan kabupaten Sesumsel Itu pindangnya Semuanya berbeda Betul Baik Oahannya Sampai ke Prosesnya Rasanya Itu semuanya berbeda Nah ini menjadi Sebuah tantangan besar Juga buat kami Para set-set yang ada Saat ini adalah Untuk mengangkat hal itu kembali Sehingga nanti Bagaimana generasi Gen Z sekarang ini adalah Mereka bisa Oh tau ternyata Tidak hanya pindang ini saja Oh tidak hanya meranjat saja Oh ternyata Hampir setiap kota Punya rasa yang berbeda Berbeda Itu salah satu contohnya Itu salah satu contohnya Itu yang mungkin harus kita indikkan kembali Oke Nanti kita akan bahas lagi Filih dengan Sef Arief dan juga Sef Arya Mengenai kuliner khas Sumatera Selatan Yang payu Kita sama-sama Bang CBC Untuk jago Ini melestarikan Dimakan terus Jangan Jangan Agik malah Kenal Ramen Korean food Korean food Dewan boki Taboki Kenal taboki Si kenan bandana yang lain Nah kita harus juga Terus tahu Karena tidak kalah lemak Sebenarnya Betul Di segmen kedua Dan ketiga Bakal lebih seru Jangan kemana-mana Tetap di Halo Paling Bang Baiklah pemirsa Balik lagi di Halo Palembang Jadi masih dengan tema kita hari ini Yaitu Strategi menjaga aset Warisan kuliner Sumsel Di masa generasi Z Dan masih juga Dengan arah sumber kita hari ini Ada Sef Arya Selaku brand ambasador Bumbu Bawang Mawar Merah Dan juga Sef Arief Marna Sonjaya Selaku kapro di seni kuliner Peltek Par Palembang Oke kita lanjut Ngobrol lagi nih Sef Mengenai warisan Dari kuliner Sumsel Yang dewe Yang selalu menarik Kalau kita bahas Ini pastinya Ada abis-abis Pastinya Sef Arya Dan juga Sef Arief ini Menjadi salah satu Unsur untuk juga Menjaga warisan in dewe Dan berperan cukup sentral nih Ada PR tersendiri juga nih Betul Karena Sef Arya Aktif di kolaborasi dengan pemerintahan Event-event Dan juga Tentunya Sef Arief ini Berkutat di pendidikan Tentunya juga untuk memberikan informasi Dan juga ilmu Untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di kontek par ya Betul sekali Menjadi Sef-sef pada depan ya Bener-bener Nah Kalau dari kacamata Pak dosen sendiri nih Sekarang Pastinya kan Para mahasiswanya adalah Mahasiswa Gen Z Betul kan Mungkin terlahiran 2000 berapa lah 2000 ke atas ya Betul Filih 2000 berapa? Di bawah 2000 Oh iya Bukan kan lah tuh Tapi 19 depannya masih Bener 29 milenia ya Kalau depannya 18 kan bingung gak Mie? Bener Tunggu ada nuor Mas Asti ya Nah jadi menurut Pak dosen sendiri Kalau di kalangan Gen Z ini Apakah memang Mereka sudah melekkan warisan sumsel Atau memang mereka sudah terkontaminasi Dalam tanda petik Dengan makanan-makanan dari luar Sehingga Ya kalau kita ngomong pempek Mereka gak ada yang lupa lah pasti ya Iya bener Pasti tetap kita enjoy setiap minggu Itu pasti udah makan pempek Nah kalau kita bicara kuliner-kuliner lain Yang tadi Sef bilang Banyak nih Apakah mereka Tetap sadar Tetap melek Dengan kekayaan kuliner sumsel ini Iya Jadi kalau di Kebetulan Untuk saat ini Kalau di dunia pendidikan Awalnya mahasiswa datang ini Mereka sebenarnya Masih agak segerang care ya Dengan Terkait makanan-makanan Yang memang kuliner-kuliner Ataupun yang berasal dari daerah Ataupun dari Sumatera Selatan Nah ini Tetapi memang Akhirnya disinilah bahwa Tugas kami di pendidikan ini Bagaimana mengemasnya Kurikulum kami Ini adalah kurikulum Yang senantiasa harus bisa menjaga Warisan kuliner sumsel itu Ini yang kita indikkan Nah sehingga Di satu sisi bahwa Mereka memang Tidak begitu menang Mereka lebih mengenal Makanan Korea Dan segala macam Pada saat mereka awal datang Namun disini Dari kurikulum yang kita buat Mereka akhirnya Mau tidak mau Mereka harus belajar Tinggal kami saja Para dosen yang harus Menyesuaikan Di generasi sekarang Karena kalau kita lihat Mereka sekarang ini Mereka tidak lagi Mau kita kasih Misalkan adalah buku Modul Mereka suruh baca Lihat tidak Nah sekarang ini Mereka lebih senang Mereka bagaimana Kita live di Instagram Bagaimana kita Untuk dosennya ini Lihat di Youtube Mereka langsung Kita tugaskan Untuk datang ke suatu daerah Lalu mereka foto Dokumentasikan Dan segala macam Mereka pasang di medsos Nah jadi strateginya Pembelajarannya Yang kita ubah Untuk menanamkan Bagaimana rasa cinta mereka Terhadap kuliner sumsel Itu yang saat ini Yang sedang kita Gaungkan di dunia pendidikan Itu yang kita lakukan Dan itu cukup Efektif Dan Alhamdulillah Akhirnya di semester 2 Mereka sudah mulai Di tahap pemberitaan Mereka sudah mulai Menanamkan Mereka sudah mulai mencintai Dan akhirnya Setiap kegiatan Event, lomba, apapun Salah satunya Mereka selalu membawa Bahwa kuliner sumsel itu Selalu dibawa Baik kalangan tingkat Regional Sampai ke provinsi Ataupun sampai ke tingkat Internasional Itu mereka selalu Bawa makanan kita Dan sudah berulang kali Alhamdulillah Makanan kita ini Ya terutama Salah satunya adalah Kemarin itu Apa namanya Brengkes ya Itu mendapatkan gold Di tingkat Sial International Competition Wow Itu sudah kita dapatkan Dan beberapa kali Kemarin Di mana itu lombanya Itu di Jakarta Di Jakarta Itu di Jakarta Itu di tingkat internasional Internasional Jadi hampir semua lomba sekarang ini Mereka selalu bawa Nah itulah yang kita Strategi yang kita lakukan Agar mereka Bahwa ternyata Dengan makanan Kuliner sumsel Yang mereka bawa Dan mereka perkenalkan dengan Tanpa menghilangkan Autentiknya Tapi mereka sajikan Secara modern Dan akhirnya mereka Di sisi mereka Mencintai Dan di sisi mereka Mendapatkan prestasi Di sana Nah kalau boleh tahu Brengkesnya dibuat apa kemarin Jadi mereka Brengkesnya itu sama Awalnya dia Lakukan proses yang sama Contoh misalkan Brengkes itu harus Dengan dibungkus Dengan pisang Daun pisang Kalau tidak dibungkus Dengan pisang Bukan lagi brengkes Itu salah satu Autentik yang tidak boleh dihelangkan Tapi pada saat mereka buka Mereka sajikan Mereka potong Ikan yang tadinya biasa Mereka gulung ikannya Mereka roll Setelah itu Mereka tata Di plate Lalu disajikan dengan Salah satunya Tumpengnya Tapi tumpengnya Dia variasikan Dengan Apa namanya Rasa yang berbeda Lalu dengan Semua itemnya Ada semua di sana Cuma hanya penyajiannya Platingnya itu yang berbedanya Oke Jadi dilakukan dengan Semenarik mungkin Nah itulah yang salah satunya Bahwa Saat ini Yang diminta oleh Para industri Industri di hotel sana Baik di dalam Ataupun luar negeri Adalah Tolong bawa Makanan kuliner Indonesia Tanpa harus menghilangkan Autentik aslinya Tapi tolong Ajarkan anak-anak Bagaimana menyajikannya Secara modern Itu yang salah satu PR Oke Yang sudah Chef Arief Sebutkan juga Tadi ya Di awal Bahwasannya kan Itu yang sekarang Program-program yang harus dibuat ya Betul sekali Makanan tradisional Tapi dikemas dengan modern Betul Nah kalau untuk Penilaian Chef Arief Sendiri Mengenai hotel-hotel Yang ada di Sumatera Selatan ini Kira-kira sudah membuat itu belum? Sekarang Alhamdulillah Saya lihat Di dua tahun terakhir ini Kayaknya tadi ya Peran pemerintah ini sudah mulai Jadi sudah mulai mungkin ada salah satu aturan Yang menyarankan Ataupun merekomendasikan Untuk kepada seluruh hotel Harus ada makanan sumsel Jadi bisa dilihat Sekarang hampir saya datang Ke beberapa hotel Terutama 3, 4, dan 5 Itu pasti akan ada satu section Yang memang adalah Untuk khusus kuliner sumsel Empe-empehnya Mulai dari Isilnya Te'wannya Mulai dari Lenggang dan segala macam Itu sudah berpari Ya sih sekali Dan itu sangat luar biasa sekali Jadi Alhamdulillah di hotel-hotel sekarang Kita ini Dua tahun terakhir ini Sudah sangat membantu Kita untuk bisa Mempertahankan warisan Warisan kuliner sumsel Di breakfast itu ya Biasanya Betul sekali Terus di book bar Kemarin juga Cukup lumayan rame Untuk Spot-spot yang menyajikan Lokal kuliner Dan juga Kalau menurut safe area sendiri Kalau tadi kita bicara Dunia pendidikan nih Nah kalau Sektor yang safe area Temui nih Mungkin kan ketemu ibu-ibu Dari Dinas-dinas Dan lain-lain Gimana Kondisi di lapangan sendiri sekarang? Saat ini Yang saya jalanin Alhamdulillah kan Dipercaya untuk Dari beberapa Pemerintahan ya Kayak dari PKK Dari Pokja PKK itu kan Ada beberapa bagian Ada yang kuliner juga kan Terus ada Dari Dinas Pariwisata Dari Dinas UMKM Yang Kolaborasi dengan saya Rata-rata mereka Sekarang menggaungkan Bagaimana caranya Apa namanya Memfasilitasi Untuk UMKM Yang bergerak Di bidang kuliner Rungsantara gitu ya Kayak Pindang dan sebagainya Mereka sangat membantu Apalagi kemarin Dari Dinas Pariwisata Juga sempat Ngasih program Kita masak Masakan Nusantara Masakan ini ya Masakan Palembang Kita kan dari 17 kabupaten kota nih 17 kabupaten kota Nah kita Ngundang beberapa youtuber Beberapa blogger dan sebagainya Masak di destinasi wisata Masakannya Masakan khasnya kabupaten tersebut Gitu Jadi Pemerintah ini sangat Apa Sangat luar biasa lah Untuk Untuk bisa Menggaungkan Atau bagaimana nih Warisan kuliner Warisan kuliner Sulsel ini Benar-benar Bisa diserap Bisa di Apa Dinikmati oleh Masyarakat luas Oke dan juga dari Chef Arya Yang seorang BA Dari Bumar Merah juga Ini nanti Program berikutnya Juga bakal kuliner-kuliner Sulsel kita ya Iya Kuliner-kuliner Sulsel Oke Dikemas dengan Berbeda Dengan berbeda Kalau part Pertamanya kemarin Itu kan Yang kita Apa Kita lakukan adalah Untuk Masakan-masakan Nusantara ya Kalau yang Part 2 nya ini Kita lebih ke Masakan Palembang Masakan Sumsel lah Sumatera Selatan Sumatera Selatan Jadi Di dalamnya Nanti kita Lebih Memperkenalkan Masakan-masakan Sumsel Dan juga Kita berusaha Menghadirkan Bintang tamunya Dari kabupaten tersebut Oke Dan itu akan Dibuat di Di Lokasinya Lokasinya ada Studio Oh tetap di studio Ya Studionya Mawar Merah Oke Mungkin kita Bisa Kembali ini Ke CF Arief Pak dosen Juga Jadi Bawasannya Mungkin Ada Dari Pemirsa Yang ada di rumah Ini Pengen Kuliah Tataboga Ataupun Pengen Kuliah Sumsel Apa Kuliah Kuliner Kuliner Nah Mungkin bisa Dispil ini Pak dosen Kira-kira Kalau untuk Pembelajarannya Seperti 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 Apakah Memang Dalam Minggu Ini Ada Khusus Untuk Makaran Modern Western Atau Mungkin Nanti Minggu Depannya Ada Kuliner Kuliner Sumsel Seperti Apa Oh Ya Jadi Memang Kebetulan Kami Politenik Pariwisata Pal Memang Ini Adalah Salah Satu Kampus Negeri Yang Ada Di Sumsel Khusus Untuk Bidang Kuliner Jadi Kita Memang Fokus Di Sana Dan Apa Yang Mereka Pelajari Disini Adalah Mulai Dari Seluruh Masakan Mulai Dari Western Terus Lalu Jepan Chinese Dan Juga Indonesian Food Dan Gaster Kuliner Sumsel Ataupun Sumatera Selatan Nah Berapa Bobotnya Bobotnya Adalah 70-30 Jadi Kita Lebih Banyak 70% Praktek 30% Teori Jadi Anak-anak Banyak Belajar Praktek Nah Dari Praktek Tersebut Sekarang Ini Kita Sudah Menanamkan Bahwa 80-20% Jadi 80% Kulinernya 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 20% Kulinernya Continental Ataupun Europe Nah Itu Kita Mulai Indikkan Kenapa Jadi Ini Ini Salah Satu Langkah Kami Dari Dunia Pendidikan Agar Untuk Bisa Menantamkan Kepada Para Calon-calon SEP Kedepan Untuk Mereka Bisa Lebih Mencintai Warisan-warisan Kuliner Mereka Terutama Kuliner Sumsel Nah Makanya Untuk Sumatera Selatan Sendiri Ini Sangat Spesial Sekali Di Kurikulum Kami Kenapa Karena Kami Jadikan Dia Sebagai Mata Kuliah Tadi Yang namanya PGKS Mata Kuliah Pengolahan Gastronomi Kuliner Sumsel Nah Disitulah Mereka Akan Mempelajari Berbagai Macam Jini Mulai Dari Apatizer Soup Main Course Dessert Terkait Tentang Kuliner Yang ada Di Sumsel Itu Sendiri Itu Yang Memang Saat Ini Kami Ajarkan Kepada Anak Anak Jadi Pastinya Kalau Lulusan Kami Mereka Saat Ini Alhamdulillah Jadi Mereka Ini Adalah Di Luar Sana Dan Sekarang Sudah Banyak Di Luar Negeri Mereka Bahkan Menjadi Sep 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 Yang Dimintanya Sep Indonesia Atau Masakan Indonesia Yang Memang Berfokusnya Terutama Masakan Sumsel Ada Masakan Yang Wajib Mereka Bisa Jadi Mereka Lulus Dari Protek Par Palembang Mereka Harus Ada Wajib Masakan Ini Harus Mereka Bisa Di Luar Ada Tiga Apa Satu Mereka Wajib Bisa Pempe Dengan Semua Jenis Sampai Sekarang Tidak Bisa Dihilangkan Itu Di Seluruh Dunia Yang Kedua Adalah Pindang Yang Ketiga Adalah Malbi Tiga Hal Ini Minimal Mereka Wajib Sangat Harus Di Luar Kepala Mereka Sementara Ini Kita Tanamkan Plus Mulai Dari Sejarahnya Bagaimana Cara Membuat Sampai Ke Plating Itu Yang Kita Tanam Sambil Kita Menata Dengan Makan Makan Yang Lain Yang Saat Ini Kita Sedang Kemas Untuk Bisa Mereka Perkenalkan Kembali Di Luar Jadi Lulusan Seni Kuliner Pok Tepar Itu Harus Expert Di Tiga Bidang Tadi Iya Betul Tiga Bidang Tadi Itu Kalau Perlu Testernya Kami Siap Siap Masih Belum Datang Kita Bisa Menilai Ini Udah Cocok Loh Untuk Lulus Jadi Saya Mempe Udah Pas Loh Kala-kala Cef Gitu Nah Tapi Kalau Misalnya Untuk Keluhan-keluhan Mahasiswa Ini Cef Pastikan Kalau Misalnya Pak Dosen Pasti Kita Sering Juga Mendengar Keluhan-keluhan Dari Mahasiswa Kalau Untuk Keluhan Mungkin Yang Terdengar Sama Pak Dosen Sejauh Ini Apa Cef Kalau Dari Mahasiswa Mungkin Kalau Untuk Masakan Yang Ini Kayaknya Agak Lebih Susah Ataupun Mungkin Tantangan Menyesuaikan Lidahnya Menyesuaikan Dengan Apa Namanya Bagaimana Rasa Yang Seharusnya Jadi Mereka Ini Terkadang Kesulitannya Ketika Mereka Bisa Membuat Tetapi Terkadang Mereka Tidak Apa Namanya Adalah Oh Kok Gak Sesuai Gak Seperti Saya Beli Di Kampung 26 Misalkan Atau Dimana Misalkan Mereka Ini Nah Tetapi Itu Salah Satunya Dan Kesulitan Yang Lainnya Memang Beberapa Mereka Ini Berharap Mereka Langsung Melihat Dan Membuat Langsung Di Tempat Aslinya Itu Harapan Merekanya Karena Kalau Kita Masih Alat Modern Ini Sebuah PR Juga Buat Kami Sebenarnya Karena Memang Ternyata Ada Beberapa Produk Yang Memang Harusnya Menyesuaikan Dengan Tradisional Apa Misalkan Contoh Dia harus Pake Gerabah Contoh Dia harus Dengan Api Bara Contoh Yang Paling Sederhana Membuat Lemang Kita Punya Lemang Di Lahat Yang Sangat Luar Biasa Sebenarnya Semua Kota Punya Lemang Tetapi Yang Dikomersialkan Hanya Di Kabupaten Lahat Di Tanjung Siri Di Sana Itu Kalau Kita Buat Mereka Mengenai Kayu Bakar Kalau Kita Membuat Di Kampus Kadang Kita Agak Kerepotan Kita Buat Itu Salah Satunya Kita Harus Sepertinya Kita Itu Salah Satunya Tapi Solusinya Adalah Kami Dari Mata Kuliah Gastronomi Kuliner Itu Kita Adakan Yang Namanya Adalah Visiting Gastronomi Kuliner Jadi Kita Langsung Datang Ke Tempat Lokasinya Dimana Malbi Yang Sejarahnya Awalnya Dimana Misalkan Lemang Dimana Bekasam Itu Yang Kita Masuk Ke Praktek Jadi Mereka Langsung Kita Tugaskan Datang Ke Sana Mereka Foto Di Sana Mereka Mereka Belajar Di Sana Lalu Mereka Mempresentasikan Nah Di Upload Mereka Nanti Di Social Media Mereka Itu Salah Satunya Yang Saat Ini Akan Kita Laksanakan Terutama Di Semester Depan Akan Kita Matangkan Lagi Betul Intinya Ada Kesulitan Pasti Ada Solusinya Juga Jadi Kalau Kita Bisa Simpulkan Yang Pertama Mungkin Belum Menyelesaikan Lidah Lidah Tidak Alat Seperti Haga Ini Juga Semakan Asin Tiba Dikasih Stick Nah Agak Kejut Tapi Tak Harus Sering Belajar Juga Ya Chef Karena Tidak Semuanya Itu Mereka Hampir Mungkin 60% Tidak Semuanya Sumsal Benar Itu Yang Dibikkan Tetapi Mereka Ada Di Sini Mereka Harus Pertahankan Dimana Mereka Lebih Pijak Yang Mereka Jaga Itu Salah Hal Tersebut Itu Wow Berarti Memang Cara Kuliah Di Poltec Park Ini Sudah Sangat Kekinian Dan Banyak Praktek Pake Sosial Media Dan Dosen Aprodenya Sangat Up to Dengan Dunia Sekarang Kalau Magang Biasanya Kuliner Lumayan Banyak Keluar Kalau Anak Poltec Park Jadi Kita Sekarang Di Luar Ada Beberapa Di Malaysia Singapur Hongkong Swiss Lalu Abu Dhabi Wow Itu Di Magangnya Nah Sekarang Kita Lagi Mau Kerjasama Dengan Australia Dengan Amerika Juga Itu Sedang Kita Indikan Mudah Semester Depan Nah Tapi Kalau Itu Yang Beberapa Hotel Hotel Internasional Dan Salah 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 Satunya Di Restoran Yang Ternama Juga Nah Itu Salah Satunya Di Gastro Restoran Yang Ada Di Jakarta Selatan Di Sana Yang Itu Menampilkan Gastronomi Molekuler Nah Jadi Gastronomi Molekuler Itu Salah Satu Ilmu Kuliner Yang Sudah Lumayan Tingkat Tinggi Itu Ilmunya Jadi Bagaimana Makanannya Seluruhnya Makanan Daerah Indonesia Tetapi Disajikannya Penampakannya Itu Tidak Akan Seperti Apa Yang Awalnya Pada Saat Dimakan Baru Kita Kata Oh Ternyata Ini Pindang Oh Ternyata Ini Rendang Oh Ternyata Ini Malbi Itu Yang Salah Satunya Tingkatannya Itu Ada Lumayan Sudah Mulai Tinggi Itu Yang Beberapa Anak Kita Ada Yang Magang Di Tempat Restoran Tersebut Luar Biasa Ini Menjadi Daya Tarik Juga Untuk Para Mahasiswa Baru Nantinya SMA Bahwa Gak usah Kuliah Jauh-jauh Di Palembang Ada nih Poltec Park Yang Punya Kerjasama Dengan Berbagai Hotel Restoran Di Seluruh Manca Negara Bahkan Sampai Ke Hongkong Sampai Ke Swiss Juga Mereka Punya Kesempatan Untuk Itu Bisa Magang Kesana Kuliah Lagi Pengen Gara-gara Ketemu Pak Dosen Ini Ketemu Cep Kita Masih Ada Satu Segmen Jadi Jangan Kemana-mana Tetap Halo Palembang Terima kasih Mak CWC Mirsepal TV Anda Masih Menyaksikan Halo Palembang Masih live Dari Studio Dopal TV Memang Punya Kita Dan Masih Hari ini Dengan Tema Yang Sangat Luar Biasa Bagaimana Kita Menjaga Aset Warisan Kuliner Yang Ada di Sumatera Selatan Yang Rupanya Memang Ini Banyak Nian Mak CWC Macem Pempek Pindang Lalu Ado Lemang Lalu Ado Makanan Makanan Lain Tadi Disampaikan Oleh Chef Arya Juga Sama Tentunya Chef Arief Ini Selaku Kaprodi Dari Kuliner Poltek Par Kita Sudah Lalui Dua Segmen Bagi Yang Miss Dua Segmen Tadi Bang CWC Bisa Lihat Di Youtube Di Program Pal TV Tentunya Halo Kalimbang Betul Sekali Nah Kita Langsung Ke Chef Arya Ini Selaku Brand Ambassador Bumbu Bawa Merah Dan Selaku Brand Ambassador Indofood Indonesia Nah Kalau Sudah Ditarik Untuk Menjadi Brand Ambassador Pastinya Ini Personal Branding Dari Chef Arya Ini Sangat Puat Di Media Sosial Nah Kalau Gen Z Ini Kan Sekarang Tidak Luput Dan Tidak Lepas Dari Sosial Media Nah Salah Satu Caranya Itu Mungkin Kalau Untuk Melihat Gen Z Mempromosikan Kuliner Sumatera Selatan Itu Kalau Menurut Pandangan Dari Chef Arya Sendiri Seperti Apa Jadi Sebelumnya Kalau Menurut Saya Pribadi Kenapa Saya Lebih Menguatkan Di Personal Branding Karena Sebenarnya Kita Sudah Difasilitasi Dengan Medsos Difasilitasi Kayak Instagram WA Dan Sebagainya Twitter Dan Sebagainya Dari Fasilitas Itu Bagaimana Kita Memanfaatkan Media Sosial Tersebut Untuk Bisa Nge-branding Kita Sendiri Itu Kalau Menurut Saya Jadi Di 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 Itu Apa Yang Kita Sajikan Kepada Orang Yang Melihat Di Media Kita Kalau Contoh Saya Saya Selalu Menampilkan Atau Menyajikan Nge-branding Diri Saya Bahasanya Di 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 Saya Adalah Kegiatan Harian-harian Saya Kegiatan Saya Ngisi Seminar Kegiatan Saya Open Donasi Open Donasi Dengan Beberapa Intansi Atau Kegiatan Saya Dengan Pemerintah Kegiatan Nah Disitu Kita Sajikan Makanan Atau Kita Sajikan Di Media Sosial Itu Adalah Personal Kita Bahasanya Itulah Saya Sebagai Konsultan Saya Sebagai Pengisi Acara Saya Sebagai Apa Sebagai Narasumber Saya Sebagai Apa Sep Nah Disitu Ada Daya jual Pada diri Saya Untuk Bisa Ditarik Oleh Siapa Yang Membutuhkan Jasa Saya Gitu Jadi Saran Untuk Generasi Zaman Sekarang Media Tersebut Adalah Harus Kita Manfaatkan Kalau Seandainya Anda Sebagai Mahasiswa Harus Nge-brandingnya Kita Mau Jadi Apa Tuh Mau Jadi MC Atau Mau Jadi EO Atau Menjadi Sep Atau Menjadi Apapun Sajikan Di Dalam Real Kita Bahasanya Orang Melihat Bahasanya Kita Ini Sebagai Pribadi Atau Personal Kita Adalah Itu Yang Kita Jual Betul Bahkan Kalau Mau Jadi Ane-ane Juga Harus Brandingnya Karena Memang Bahasanya Media Sosial Ini Sudah Menjadi CV Kita Juga CV Yang Bisa Kita Lihatkan Langsung Ke Media Online Karena Kalau Untuk Meningkatkan Value Tadi Juga Harus Effort Ya Ya Semua Bidang Itu Effort Ya Even Yang Tadi Saya Bilang Effort Harus Buat Semanis Mungkin Sebaik Mungkin Karena Memang Seluruh Manusia Sekarang Ngecek HP Itu Mungkin Sejam Bisa Berapa Kali Bener Kalau Beda Sama Dulu Bisa Kita Follow IG Sudah Kita Follow IG Dia Akan Melihat Langsung Portfolio Jadi Di situ CV Kita Sudah Terbaca Dari Media Sosial Kita Aktivitas Aktivitas Yang Sudah Sering Kita Upload Juga Sering Upload Jadi Fili Betul Bidang Apa Yang Mau Anda Tekung Minimal Minimal Sehari Ada Reel Yang Udah Di Upload Bagus Kita Balik Lagi Ketema Kalau Kita Bicara Mengenai Selera Kuliner Mengingat Sekarang Banyak Sekali Yang Masuk Ke Palembang Masuk Ke Indonesia Adalah Korean Kuliner Dari Korea Korean Food Japanese Food Kalau Dulu Western Yang Menominasi Kalau Sekarang Mulai Bahkan Korea Kalau Menurut Sef Arya Dan Sef Arief Ini Sebenarnya Faktor Apa Yang Bisa Mempengaruhi Selera Dari Kuliner Satu Bahkan Bisa Mengaruhi Satu Negara Kira Kira Apa Aja Ya Betul Ini Jadi Sekarang Ini Menjadi Sebuah Tantangan Besar Buat Kita Terutama Indonesia Untuk Para Sef Yang Ada Saat Ini Bahwa Kita Saat Ini Sudah Hampir Sedang Dijajah Dengan Kuliner Luar Luar Ya Tinggal Kuliner Luar Itu Adalah Korean Dan Japan Ini Nah Jadi Yang Saat Ini Kita Perlu Lakukan Adalah Saat Ini Kita Sudah Tidak Bisa Mencegah Mereka Untuk Masuk Tadi Kenapa Medsos Medsos Ini Sebenarnya Kalahnya Kita Kuliner Kita Dengan Mereka Tadi Bagaimana Kita Membranding Daripada Masa Masakan Kita Kalau Kita Lihat Coba Kuliner Korea Dan Jepan Itu Luar Biasa Mereka Di Instagram Dan Yang Lain Luar Biasa Nah Ini Ini Adalah Menjadi Sebuah Hal Yang Saya Kira Strategi Yang Perlu Kita Lakukan Juga Adalah Sebenarnya Harus Berkolaborasi Mungkin Kalau Bisa Saya Menyampaikan Adalah Mulai Dari Dunia Pendidikannya Bagaimana Pendidikan Kita Harus Mulai Ada Kurikulum Yang Terkait Tentang Bagaimana Pertahankan Warisan Itu Kedua Dari Dunia Pendidikan Lalu Dunia Para Pengusahanya Ya Para Pengusaha Wira Usahanya Juga Harus Melek Dengan Dunia Digital Sekarang Kalau Ada Intervener Seorang Wira Usaha Yang Tidak Melek Digital Saya Kira Mereka Tidak Bisa Bertahan Lebih Dari Tiga Bulan Pasti Mereka Tutup Yang Ketiga Adalah Bagaimana Dari Asosiasi Para SEP Nah Ini Juga Harus Sebagaimana Jadi Setiap Kegiatan Perlombaan Dan Yang Lainnya Pun Presentasi Seminar Yang Lain Juga Harus Sama Dengan Hal Tersebut Menampilkan Kuliner Sumsal Itu Sendiri Nah Yang Terakhir Adalah Peran Pemerintah Yang Memang Harus Memberikan Sebuah Kebijakan Kebijakan Regulasi Regulasi Yang Untuk Memiliki Tujuan Yang Sama Untuk Menjaga Warisan Kuliner Kita Menggaungkan Saya Kira Ini Kita Akan Tenggelam Suatu Sehat Nanti Nah Ini Yang Saat Ini Itu Salah Satu Strategi Yang Mungkin Harus Kita Lakukan Di Dalam Dunia Kita Karena Bagaimanapun Genji Saat Ini Mereka Tidak Lagi Mau Datang Ketempat Betul Dia Tidak Mau Lagi Jari Muter Muter Yang Pasti Mereka Akan Melihat Di Tangan Mereka Dan Lihat Luar Biasa Ini Memang Peran Seluruh Pihak Harus Bersinergi Karena Memang Kalau Kita Bicara Warisan Kuliner Ini Juga Tidak Lepas Dari Yang Namanya Warisan Budaya Dan Ini Sangat Dipengaruhi Oleh Strategi Pemerintah Di Kita Lihat Kalau Korea Jepang Itu Dengan Industri Filmnya Industri K-pop Itu Yang Sangat Mempengaruhi Oh Pengen Makan Yang Dimakan Kim Jong Oke Mungkin Terakhir Pesan-pesan Atau Harapan Atau Himbawan Juga Untuk Pemirsa Palu TV Terkait Ayo Kita Sama-sama Menjaga Warisan Kuliner Sumsol Pesannya Yang Jelas Untuk Para Generasi Zaman Sekarang Generasi Z Coba Lebih Update Di Media Sosial Terus Untuk Para Apa Yang Bisa Memfasilitasi Sinergi Kayak Pemerintahan Dan sebagainya Tolong Dibantu Kami Untuk Bisa Mengembangkan Kuliner Sumatera Selatan Untuk Bisa Selalu Sinergi Dengan Kegiatan Kegiatan Yang berkaitan Dengan Kuliner Sumatera Selatan Oke Bore Sef Arief Mau tambahin Silahkan Sedikit Jadi Imbawan Buat Saya adalah Untuk Para Pendidik Di seluruh Sumsal Terutama Bidang Tata Boga Mohon Untuk Bisa Bersama-sama Mengangkat Kembali Kuliner Sumatera Memperkenalkan Di dalam Kurikulumnya Itu yang pertama Lalu yang kedua Juga adalah Untuk Para pengusaha Ayo Mari Mulai Jangan takut Untuk berjualan Untuk kuliner-kuliner Yang memang Tradisional Ataupun Makanan tradisional Yang ada di Sumatera Ini Tinggal Bagaimana Tolong Untuk Promosinya Adalah Untuk Sudah mulai Promosi Yang memang Secara Digital Itu yang Dilakukan Yang terakhir Tadi ya Pesan Untuk Pemerintah Mohon Untuk Bisa Memberikan Sebuah Kebijakan Yang Baik Untuk Bagaimana Menjaga Warisan Ini Dan Satu lagi Adalah Mohon Untuk Segera Dilegalisasikan Agar Dihakikan Setiap Makanan-makanan Tradisional Yang ada di Sumsel Ini Agar Benar-benar Ini adalah Menjadi hak Milik Kita Bersama Untuk Kedepan Daftar Ya Di UNESCO Ya Luar biasa Tepuk tangan dulu Untuk kedua Seaf kita hari ini Thank you Untuk Seaf Arief Dan juga Seaf Arya Untuk waktunya Informasinya ini sangat Mengedukasi Dan juga inspiratif Pastinya untuk seluruh warga Sumatera Selatan Sukses terus Seaf Maju terus Untuk dunia pendidikan Juga di Poltek Par Tentunya Ini menjadi kebanggaan Sumatera Selatan Melahirkan Seaf-seaf Yang akan Kaya Akan wawasan Dan juga kuliner Yang sama-sama Ini menjadi tonggak Untuk menjaga Aset Warisan kuliner Sumatera Selatan Sampai Akan Seterusnya Anak cucu kita Akan terus bangga Dengan Karena memang enak-enak Sebenernya Benar Ini kita makannya pindang Benar-benar Penpek juga Jangan lihat Baik pemirsa Itulah tadi Halo Palembang Edisi Hari ini Terus saksikan Setiap harinya Halo Palembang 9 sampai jam 10 pagi Cuma di Paltv Memang punya kita Terima kasih Yang lalu nonton Aku lagi kain deh Aku Cek Filip Amin puluh diri Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Lagi rinca-rincaan Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih